Sahabat-sahabatku semua, dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya, mudah-mudahan senantiasa selalu dalam perlindungan Allah SWT, serta diberikan kesehatan baik lahir maupun bagi latin. Sahabat-sahabatku semua, kali ini Mangetin Channel hadir lagi upload video tentang soal-soal ataupun latihan soal-soal kisih-kisih dan prediksi tes P3K tahun 2023 formasi modernisasi beragama. Dan marilah untuk mengambil barokahnya, kita awali latihan soal-soal ini dengan mengucap lapas basmala. Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai dengan soal yang pertama. Moderat berarti kanan, kiri, atas, tengah. Dan jawabannya adalah, moderat berarti. Jawabannya tengah. Jadi moderat itu berarti tengah. Berikutnya ke soal yang kedua. Modernisasi beragama berarti berlebihan dalam agama, berkekurangan dalam agama, Bercukupan dalam agama, pertengahan dalam beragama. Dan jawaban yang benar adalah, Marilah kita simak bersama-sama. Ternyata, modernisasi beragama berarti pertengahan dalam beragama. Itu jawabannya, sahabat-sahabatku. Selanjutnya ke soal yang ketiga. Radikal berarti tumbuh, kembang, tunas, akar. Jadi, yang dimaksud radikal berarti, Marilah kita lihat jawabannya. Akar. Jadi radikal itu berarti akar. Itulah jawabannya, sahabat-sahabatku. Selanjutnya ke soal yang keempat. Ciri-ciri radikalisme adalah mudah membenarkan orang lain, Sikap santun, inklusif, berlebihan dalam beragama dan tidak pada tempatnya. Jadi, ciri-ciri radikalisme itu adalah, Bagaimana jawabannya? Ya, ciri-ciri radikalisme itu adalah berlebihan dalam beragama dan tidak pada tempatnya. Itu, sahabat-sahabatku, ciri-ciri radikalisme. Selanjutnya, ke soal berikutnya. Faktor penyebab radikal, kecuali Pemahaman keagamaan yang literal Sepotong-sepotong terhadap ayat-ayat Al-Quran Bacaan yang salah terhadap sejarah umat Islam Yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap umat Islam pada masa tertentu Atau, deprivasi politik, sosial, dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat Atau, inklusif Dan jawaban yang benar, faktor penyebab radikal, kecuali berarti yang bukan Jawabannya adalah, inklusif Itu, sahabat-sahabatku, jawabannya Selanjutnya, ke soal yang berikutnya Cara pencegahan radikalisasi, kecuali Ingat, ini kecuali berarti yang bukan Rehabilitasi Rasionalisasi Pembinaan wawasan kebangsaan Pembinaan agama secara eksklusif Dan jawaban yang benar adalah Kecuali Pembinaan agama secara eksklusif Itu jawabannya, sahabat-sahabatku Selanjutnya, soal berikutnya Islam rahmatan lil'alamin sebagai solusi Kecuali Berorientasi terhadap kemaslahatan Kebahagiaan dunia dan akhirat Mengokohkan bahwa ajarannya bersifat universal Atau kebaikan untuk seluruh umat manusia Alam dan lingkungan Atau, wahyu ilahi Al-Quran Sebuah gagasan yang sempurna Tanpa kelemahan dan kekurangan Kegasan suci dan autentik Yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap Dan perilaku yang berlandaskan nilai Islam Atau Mengedepankan interen beragama Dan jawaban yang benar adalah Mengedepankan interen beragama Jadi Islam rahmatan lil'alamin Sebagai solusi Kecuali Mengedepankan interen beragama Selanjutnya, soal berikutnya Sebagai mahasiswa di kampus Bela Negara Sikap apa yang saudara tanamkan? Rajin membaca Mengikuti kompetisi karya ilmiah Mengikuti protokol kesehatan COVID-19 Atau benar semua Dan jawaban yang benar Berarti jawaban antara Rajin membaca Mengikuti kompetisi karya ilmiah Mengikuti protokol kesehatan COVID-19 Adalah benar semua Itu sahabat-sahabat kejawabannya Selanjutnya, soal berikutnya Sebagai muslim yang taat Sikap apa yang harus Anda tanamkan Dalam kehidupan sehari-hari Menangkal berita Menangkal berita Dan jawaban yang benar adalah Berarti sebagai muslim yang taat Sikap apa yang harus Anda tanamkan dalam kehidupan sehari-hari Selalu menambar salam Menangkal ujaran kebencian Menangkal berita Dan jawaban ini adalah benar semua Selanjutnya, soal berikutnya Sebagai mahasiswa yang bijak Sikap apa yang Anda tanamkan dalam menghadapi isu COVID-19 ini Kecuali Menongkrong sambil belajar kelompok di warung kopi bersama teman-teman Jaga jarak aman Rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir Mengupdate keimanan kepada Tuhan Dan jawaban yang benar adalah Menongkrong sambil belajar kelompok di warung kopi bersama teman-teman Berarti ini jawabannya kecuali yang bukan Demikianlah sahabat-sahabatku semua Sajian video kami pada kali ini Yang berupa latihan soal-soal Tes P3K tahun 2023 Formasi modernisasi beragama Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan ilmu Serta manfaat bagi sahabat-sahabatku Yang menonton video ini sampai dengan selesai Lebih dan kurang kami mohon maaf Dan kepada Allah kami mohon ampun Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!